Jadi kalau kita pasangnya sepekar, jadi sahabat bisa dengar suaranya seperti ini Apalagi seperti saya sudah didatangi oleh guru besar elektronik Ini guru besar dari gang M. Yusuf Dalam Jadi buat sahabat-sahabat yang berada di gang M. Yusuf Dalam Kalau ada power yang bermasalah, ampli yang bermasalah silahkan bawa ke tempat beliau Pasti bisa ditangani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat dimana saja berada Tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Jadi kebetulan hari ini kedatangan guru besar kita Ini guru besar, guru elektronik Jadi guru elektronik ini kebetulan ada guru Jadi saya mau menghadap sebuah power yang memerek Rekson Jadi power Rekson ini berkendala, tidak mau mengeluarkan suara Hanya tampilan di bagian lampu-lampu saja yang menyala Tapi untuk suaranya tidak ada yang mau keluar Jadi kebetulan ada guru besar kita Ya sambil kita belajar yuk buat sahabat-sahabat Kita belajar bersama-sama Kebetulan kedatangan guru besar di bidang elektronik Dan untuk Bang Mustami Kebetulan ada guru juga Masih tetap menghadap sebuah power amplifier Jadi Kemungkinan sahabat-sahabat tidak tahu Di belakang layar Ismail Dadang Ataupun Dadang Ismail itu ada seorang guru besar Seperti Bang Dulmu'in kita Nah ini Bang Dulmu'in kita Guru besar yang sangat mantap Oke buat sahabat-sahabat sebelum saya lanjut Mencari permasalahan sebuah amplifier Rekson Dan sebuah amplifier yang bermerek ProLen Jangan lupa dukung ketiga channel saya Dadang Ismail, Ismail Dadang dan Serba Elektronik Agar bisa terus berkembang dan bisa terus berbagi Untuk video-video yang bisa berlengkap Oke buat sahabat-sahabat Mumpung masih ada guru besar elektronik belum pulang Jadi sekarang kita Sama-sama belajar untuk di bagian service elektronik Yuk lanjut ke bagian ampinnya Oke buat sahabat-sahabat Untuk kasus seperti ini Jadi buat sahabat-sahabat Yang permasalahannya sama seperti ini Sahabat bisa memeriksa dulu di bagian tegangan Pastikan untuk tegangannya Antara tegangan min dan tegangan plus itu harus sama Jika memang semuanya sudah sama Coba sahabat periksa di bagian transistor driver Jadi kalau sudah di bagian transistor driver ini normal Berarti ada permasalahan di bagian yang lain Kalau ada permasalahan di bagian powernya ini Sahabat bisa melepaskan kabel input yang terhubung dari tune ini Pastikan protectnya bekerja atau tidak Kalau memang protect masih tidak bekerja Setelah kita lepas Untuk di bagian inputnya Sahabat bisa cek di bagian powernya Jadi untuk power ini sangat simple dan sangat sederhana Tapi untuk pengerjaannya cukup rumit Jadi kebetulan ada guru kita ini Bang Dol Moen Makanya saya duduk dekat beliau Supaya beliau bisa membimbing bagaimana cara pengerjaannya Oke sekarang kita berdekat untuk melihat sebuah Ampipayar ini Jadi disini Setelah saya melepas Kabel Jadi buat sahabat-sahabat bisa perhatikan Untuk di bagian jarum multitester saya Saya mengukur Diameter X50 DC Jadi sahabat bisa mengambil Titik dari grunnya dulu Seperti ini bisa sahabat perhatikan Untuk di bagian tegangan Minnya Jadi untuk di tegangan minnya Tertera 40 lebih polnya Sementara untuk tegangan di bagian plus Itu tertera hanya 28 pol Nah otomatis tegangannya itu tinggi sebelah Seperti ini bisa sahabat perhatikan Untuk di bagian plusnya Sedangkan untuk di bagian minnya itu Sebesar 40 lebih polnya Nah Persimpulan saya Saya ingin mengecek transistor finalnya Satu persatu Apakah transistor finalnya ini Ada yang bermasalah Atau Ada permasalahan di bagian yang lain Oke Sekarang Saya matikan Oh ya Untuk di bagian depan Atau lampu depan Semuanya Nyala Normal Tidak ada yang tidak nyala Semuanya normal Termasuk dari key Atau pengaturan input Semuanya Masih normal Tidak ada yang mati Hanya di bagian protect itu Tidak ada yang mau menyala Atau Bekerja otomatis Suaranya terputus Jadi sekarang Saya ingin mengecek di bagian Powernya dulu Satu persatu Pastikan Untuk di bagian Transistor dan airnya Jadi sosok buru kita Sekarang Ini sedang pusing kepala juga Ah Mikirkan sebuah amplifiernya Dan disana Bang Bus Bagi ngerjakan Ampli Pair juga Prolan Kendalanya sama Lampunya hidup Tapi tidak keluar suara Bagi ngerjakan Jadi disini Setelah melakukan Pengecekan Satu persatu Di bagian komponen Itu Tidak ada yang bermasalah Jadi Protect pun Tidak mau nyala Jadi Kalau kita pasangnya Spekar Jadi sahabat Bisa dengar Suaranya Seperti ini Nah Untuk suaranya Seperti itu Tapi Kalau kita sentuh Di bagian input Dia ada reaksi Seperti ini Nah Sahabat Bisa cek dulu Di bagian Elko nya Apakah Elko nya Ada yang bermasalah Atau tidak Sekarang saya ingin coba Cek di bagian Elko Nah Untuk di bagian Power ini Nah ini Dia menggunakan Elko Merik Audio King Seperti ini 10.000 UF 63 Pol Saya ingin coba Tes ganti dulu Apakah setelah Pengetesan Penggantian Dia normal Kalau memang dia normal Berarti Permasalahannya Di bagian Elko Nah disini Setelah saya melakukan Penggantian Dua buah Elko Jadi disini Bisa sahabat perhatikan Untuk di bagian Tegangannya Antara Tegangan Min dan plus Itu Nilainya Sudah sama Dan Kalau pun Saya sentuhkan Kesepekar Untuk suaranya Sudah tidak Menimbulkan Seperti yang tadi Nah Kesimpulan saya Permasalahan Untuk sebuah Amplifier ini Bukan Permasalahan Di bagian Transistor Juga Bukan Permasalahan Di bagian Yang lain Jadi Buat sahabat-sahabat Jika Terkecoh Atau Terpengaruh Dengan Fisik Ini Elko Tidak ada Bermasalah Sama sekali Di bagian Fisiknya Jadi Semuanya Oke-oke Saja Tidak ada Yang Gelembung Di bagian Atas Dan Di bagian Bawah Semuanya Aman Tapi Isi Di dalamnya Sudah Mengering Itulah Yang menyebabkan Suaranya Tidak Normal Seperti ini Jadi Buat sahabat-sahabat Yang satu Profesi Menyerpis Sebuah Amplifier Bisa Memeriksa Di bagian Komponen Satu Persatu Agar dapat Menemukan Permasalahannya Jadi Tidak perlu Buru-buru Tidak perlu Kita harus Selesai hari ini Yang penting Ketemu Permasalahannya Seperti itulah Versi Ismail Dadang Ataupun Dadang Ismail Jadi Elko ini Yang bikin Permasalahan Di bagian Komponen Lain Sehingga Tidak bisa Bekerja Dengan Sempurna Untuk Sebuah Amplifier Ini Mengganti Dua buah Elko Yang awalnya Menggunakan Elko Audio King Sudah kering Di bagian Dalamnya Sekarang Saya menggunakan Elko Rubicon Jadi Menggunakan Elko Rubicon Pengganti Dari Elko Audio Ini Jadi Disini Setelah Melakukan Pengudicobaan Menghasilkan Suaranya Yang Sudah Mantap Seperti ini Jadi Seperti itulah Kalau sahabat-sahabat Menemukan Permasalahan Seperti Yang sama Seperti ini Jadi Jangan mentang-mentang Protek Yang tidak Bekerja Lalu Proteknya Yang diobrak Aprik Karena protek Itu Menerima Sinyal Dari Power Kalau Dari Power Bermasalah Otomatis Protek Tidak Akan Bekerja Nah Seperti itulah Untungnya Kalau Mempunyai Guru Besar Jadi Kebetulan Disini Ada Guru Besar Yang Memandu Pekerjaan Saya Jadi Mantap Jadi Buat Sahabat-sahabat Untuk Mengerjakan Sebuah Amplifier Ini Gampang-gampang Susah Jadi Kalau Kelipi Itu Pasti bisa Buat Sahabat-sahabat Semuanya Sahabat-sahabat Subscriber Ismail Dadang Dadang Ismail Dimana Saja Berada Itu Semuanya Pasti Bisa Untuk Mengerjakan Semua Barang-barang Elektronik Apalagi Seperti Saya Sudah Didatangi Oleh Guru Besar Elektronik Ini Guru Besar Dari Gang Yusuf Dalam Jadi Buat Sahabat-sahabat Yang Berada Di Gang Yusuf Dalam Kalau Ada Power Yang Bermasalah Ampli Yang Bermasalah Silahkan Bawa Ketempat Beliau Pasti Bisa Ditangani Jadi Kalau Sudah Dibawa Ketempat Beliau Ada Dua Kemungkinan Kalau Bisa Diservis Beliau Pasti Diservis Kalau Tidak Bisa Pasti Dipimbang Kilo Oke Buat Sahabat-sahabat Jadi Seperti Itulah Versi Ismail Dadang Untuk Menyepis Sebuah Amplifier Yang Sudah Saya Garap Oke Semoga Bisa Bermanfaat Buat Sahabat-sahabat Disana Juga Memostami Juga Senior Saya Itu Juga Mengerjakan Sebuah Amplifier Jadi Buat Sahabat-sahabat Semoga Sukses Selalu Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Buat Sahabat-sahabat Sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap